Kepolisian Negara Republik Indonesia menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Nararia kepada tiga personel Polri dari golongan Bintara, PAMA hingga PAMEN. Pemberian kehormatan ini dilakukan pada upacara yang berlangsung pada selasa 3 Desember 2024 di Auditorium STIK PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta. Polri menganugerahkan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Nararia kepada tiga personel Polri yakni Kompes Pol Sigit dan Nisetyono yang saat ini menjabat sebagai analisis kebijakan media bidang bingkar SSDM Polri. Kemudian AKP Nusafir yang merupakan Pasiprovos Yon D. Mendua Pasploporkor Primo Polri dan Aibdu Imran Khalid yang merupakan BAMEN Sian Ma Yon B. Mendua Pasploporkor Primo Polri. Dan tanda kehormatan tersebut disematkan oleh Widya Iswara Kepolisian Utama Tingkat 1 SOSPIM Lemdiklat Polri, Yerjen Pol Nurworo Danang, yang dilakukan pada upacara yang berlangsung pada selasa 3 Desember 2024 di Auditorium STIK PTIK Lemdiklat Polri, Jakarta. Jadi kami dan seluruh rekan-rekan yang pada hari ini mendapatkan tanda kehormatan Bintang Bayangkara Nararia tentunya sangat bersyukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa bahwa selama 24 tahun ini kami melaksanakan tugas dengan baik. Dan ini menjadi semangat tersendiri bagi kami untuk selalu memberikan yang terbaik bagi Polri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dalam melaksanakan tugas tentunya bukan penghargaan atau penghormatan yang kita cari dan kita butuhkan, tetapi sebetulnya adalah memang menjadi tuntutan bagi kita dan juga kebahagiaan tersendiri apabila kita bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negara. Saya pribadi mengucap syukur, terima kasih kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih kepada pimpinan Polri yang dikasih kesempatan, dikasih penghargaan Bintang Nararia kepada kami. Itu suatu kehormatan atau yang luar biasa kepada kami. Terus kami akan menampaikan pesan kepada rekan-rekan yang belum. Semoga tetap semangat supaya ke depannya lebih baik lagi. Dan kami terima kasih kepada institusi Polri yang memberikan kesempatan yang luar biasa ini. Semoga ke depannya Polri lebih baik lagi. Terima kasih. Saya terutama berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan kepercayaan kepada saya di institusi kekulisian. Dan terima kasih juga kepada orang tua dan semua orang-orang yang baik telah mendukung sampai saya bisa berkarir sampai setiap ini. Dan kita terus tetap bersyukur apapun yang Allah berikan jalan takdir terbaik kita. Bagi adik-adik dan rekan-rekan yang masih belum bercapai, niatkan selalu berbuat baik dan tetap laksanakan apapun yang perlu kita berbuat baik, kita lakukan berbuat baik. Karena polisi itu paling terdepan, polisi itu tetap menjadi pedoman dan pelayan masyarakat bisa menjalankan yang lebih baik. Dan kita harus bisa memberikan yang terbaik bagi institusi kita. Bintang Bayangkara Nararia ini merupakan salah satu penghargaan yang diberikan kepada anggota Polri yang telah berjasa besar dengan keberanian hingga kebijaksanaan selama menjalankan tugas-tugasnya di kepolisian.